Kepala unit pelayanan pendapatan daerah Samsa Tanjung bersama Satuan Lalu Rintas Polresta Balong lakukan razia gabungan di sekitar jalan di Taman Giat Kota Tanjung pada 8 Mei 2019. Razia gabungan ini untuk menumbuhkan kesadaran para pengendara dalam membayar pajak kendaraan. Kepala unit pelayanan pendapatan daerah Samsa Tanjung, Saifuddin mengatakan kegiatan ini rutin setiap bulan dengan mengutamakan imbauan dibanding tindakan penilangan baik pada pengendara kendaraan roda 2 maupun 4. Dengan imbauan Samsa, para pengendara diharapkan taat bayar pajak tepat waktu untuk dengan mendukung pembangunan daerah. Selain imbauan bayar pajak kendaraan, razia gabungan ini merupakan bagian dari operasi keselamatan intan yang telah dilaksanakan mulai 29 April lalu. KBO Lantas Polresta Balong itu raka menuturkan razia gabungan ini juga untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan berlalu lintas masyarakat. Kalau pelanggaran itu tergolong pelanggaran berat, maka kita lakukan tindakan hukum itu penilangan. Tapi kalau sifatnya pelanggaran ringan, seperti tidak memperlengkapi pelengkapan motor, tidak mempergunakan sepion, ya kan, elamnya kadang di klik, klat momornya hanya satu wajah yang di depan, maka kita lakukan teguran secara simpatik untuk masyarakat memperlengkapi kekurangan yang ada di kentaraannya. Dalam operasi ini, petugas menemukan beberapa pelanggaran, khususnya bagi pengendara roda 2 yang tidak membawa SIM maupun STNK.